Saat ini KPU masih melakukan rekapitulasi secara berjenjang Proses rekapitulasi saat ini pada umumnya sudah berada dalam tingkat KPU Kabupaten Kota Walaupun memang masih ada pada tingkat PPK Nanti setelah rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kota Suara tersebut direkapitulasi di tingkat KPU Provinsi dan KIP AC Setelah itu baru direkapitulasi di tingkat KPU Republik Indonesia Dan undang-undang memberikan waktu kepada KPU untuk menetapkan hasil pemilu selama 35 hari Setelah hari penggunaan suara, insya Allah tanggal 20 Maret 2024 KPU bantada intervensi istana agar loloskan PSI ke Senayan Ada KPPS yang bekerja sampai dini hari Dilansir dari kiladat komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Idam Holik Buka Suara soal isu intervensi istana terkait loloskan Partai Solidaritas Indonesia PSI ke Senayan Sebagai informasi, lonjokan suara PSI dalam pemilihan agi selatif DPR menuai sorotan beberapa hari ini Lonjokan suara PSI tersebut ramai disorot para pengalaman politik dan masyarakat Dan disentil dengan dukaan penggelembungan suara Sementara itu, KPU sebelumnya telah meminta masyarakat tak hanya fokus pada data numerik yang tersedia di website Masyarakat diminta mengaksesi rekap tak hanya melihat data numerik Namun juga foto formulir hasil J Plano akurat atau tidak Jika tidak sinkron dalam foto J Plano, salah tersebut akan diakurasi Nanti di tingkat kecamatan akan dibuka satu persatu dan diawasi lesaksi Di pengawas pemilu kecamatan, ungkap Idam Holik Pihak KPU juga menengkapi bagaimana isu intervensi istana loloskan PSI ke Senayan muncul di kalangan masyarakat Siapapun bisa berkomentar, di dalam negara demokrasi siapapun bisa komentar Komentar yang baik adalah komentar yang dilandasi pada fakta ataupun data Si rekap data yang dipublikasi di si rekap itu, itu selalu disematkan foto formulir model C hasil Plano Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada para pengaksesi rekap Tidak hanya melihat data numeriknya saja, tapi mohon lihat foto formulir model C hasil Plano Apakah antara data perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam formulir model C hasil Plano Dengan data numerik si rekapnya, akurat atau tidak? Ya, seperti itu Ini soal PSI, kemudian juga soal data yang Mas Idam bilang tadi nih Setidaknya ada 3 TPS yang dilaporkan oleh komparan disini Yang kemudian juga diinvestigasi lebih dalam Ini ada perpindahan suara, Mas Perpindahan suara gimana? Jadi, kalau di si rekapnya itu misalkan 69 suara Suara tidak salah satu, misalnya Tapi di C hasil suaranya itu, PSI tertulis 1 suara Kemudian yang tidak salahnya 69 Jadi tidak terbalik seperti itu Ini di 3 TPS, Mas Kalau sekiranya data perolehan suara peserta pemilu yang ada tampilan si rekap ini Tidak sinkron dengan data perolehan suara yang ada dalam foto formulir model C hasil Plano Maka itu akan disesuaikan kepada foto formulir model C hasil Plano Dan dalam proses rekapitulasi secara berjenjang, khususnya di PPK, hal tersebut diakurasi Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK atau tingkat kecamatan Itu dengan cara membuka satu persatu model formulir model C hasil Plano Dan itu disaksikan oleh para saksi dan diawasi oleh pengawas pemilu kecamatan Apa itu akan memenarkan dirinya sendiri nanti ketika dikatakan? Nah, berkaitan dengan hal tersebut, data di mana tadi? Di 3 TPS Di 3 TPS tersebut, maka bisa dikompirmasi kepada PPK Coba nanti kami akan bantu untuk mengkompirmasi dengan PPK di mana? Ada di Cilegon Cilegon? KPS 0-4 Nanti mau di-share ke kami Nanti kami akan bantu konfirmasi, betul tidak itu? Hasil resminya ditentukan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Karena itu dibacakan satu persatu dan bahkan seringkali rekan-rekan PPK mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penghitungan ulang Jadi pada dasarnya penghitungan perolehan suara peserta pemilu dilakukan secara terbuka Oke, terima kasih Kelaksanaan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak, mas Melibatkan banyak KPPS yang telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sangat baik sampai dini hari Dan melibatkan saksi dan ini dilakukan secara terbuka Nah nanti bisa dinilai seperti apa Dan kami meyakini rekan-rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan Karena dalam penyelenggaran pemilu tidak hanya KPU sebagai penyelenggara Tetapi juga ada bawah slu Dan bahkan dalam undang-undang pemilu ada yang namanya pemantuan Saat ini PSI sendiri mendapatkan perlahan suara sebanyak 3,13% Dari jumlah total 68,58% Sementara pada minggu sebelumnya PSI baru mendapatkan 2,6% KPU pun secara tegas menyatakan bahwa perhitungan suara dilakukan secara terbuka Ida Molik juga mengatakan bahwa pemungutan perhitungan suara sampai rekapitulasi suara dilakukan oleh banyak orang Pelaksana pemungutan perhitungan dan rekapitulasi suara itu melibatkan banyak pihak Kata Ida Molik Ida mengatakan sudah ada banyak KPPS yang menyelesaikan tugas dengan baik bahkan sampai dini hari Banyak KPPS yang telah menyelesaikan tugas dengan baik sampai dini hari Dan melibatkan saksi dilaksanakan secara terbuka Nanti bisa dinilai seperti apa Kata Ida menjawab Mbak menegaskan tak ada intervensi istana Komisionen KPU yang satu ini mengatakan bahwa pemilu tak hanya dilaksanakan KPU Namun juga ada pihak bawah slu yang mengawasi dan ada pemantau terdaftar juga Dan kami meyakini rekan bekerja dalam suasana kebebasan dan keterbukaan Karena dalam penyelenggaran pemilu bukan hanya KPU sebagai penyelenggara Tapi ada juga bawah slu dan dalam UU pemilu ada yang namanya pemantau terdaftar pungkas Ida Molik Itu tadi jawaban Komisionen KPU Ida Molik saat isu intervensi istana terkeloskan PSI ke Senayak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya